Halo para tetua, para pecinta Battle True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan put dengan perjalanan dari Mang Oyan Ku hilang, gak usah lagi lama-lama lagi Kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menyelamatkan Linfei dan Fangcan Begitu bah terak mereka pada saat ini menjauh Xiaoyan juga tidak terus berada di bintang ini Setelah dikunci oleh Taiksu, Xiaoyan mungkin akan menghadapi lebih banyak penyerbuan Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan akan menghabisi mereka sambil berjalan-jalan Begitu selesai berbicara, klon dewa asli yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada akhirnya segera melesat meninggalkan tempat ini Tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh Xiaoyan ini tentu saja benar-benar membuat resah para makhluk Taiksu Namun begitu bahwa bantuan Taiksu tiba pada saat ini sosok Xiaoyan tidak lagi berada di bintang sebelumnya Sosok-sosok dari Taiksu juga pada saat ini menjadi semakin marah Terlebih lagi Xiaoyan juga benar-benar telah mengambil Void God Armor Taiksu pada saat ini dengan panik membuat Void God Armor untuk memperluas pasukan dan kekuatannya Namun saat ini Xiaoyan tidak hanya menghabisi banyak prajurit Taiksu Tetapi juga benar-benar telah merampok Void God Armor mereka Informasi ini juga seketika dikirimkan ke pusat dari Taiksu yang berada di kota seribu bintang Begitu kabar ini menyebar wanita berambut merah seketika sedikit tergejut Salah seorang di antara pemimpin Taiksu juga pada saat ini segera berkata Sepertinya orang ini kembali muncul Ia benar-benar telah mengambil Void God Armor Tampaknya berita yang dibelikan oleh Mansion Surgawi itu adalah benar Jika begitu permasalahannya maka semua bala bantuan di sekitar harus segera dikirim Dan orang ini benar-benar harus segera ditemukan Mereka harus menghabisi orang ini dengan cara apapun Mendengar hal ini wanita berambut merah pada saat ini sedikit mengangguk dan tampak merenung Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam Bahtera bersama dengan Yang Mulia Ratu Bahtera tempat Xiaoyan berada telah mencapai ruang di mana formasi bergerak kedua berada Xiaoyan yang melakukan pelatihan pada saat ini segera keluar dari ruangannya Xiaoyan segera mengeluarkan klon dan hal ini membuat Yang Mulia Ratu kembali terkejut Yang Mulia Ratu bertanya berapa banyak klon yang Xiaoyan miliki pada saat ini Xiaoyan tidak menjawabnya dan Xiaoyan berkata bahwa klan Dewa Api Kuno juga berada di dalam kehampaan laut barat Xiaoyan pada saat ini tidak tahu situasi apa yang dialami oleh mereka Oleh karena itu bolehkah Xiaoyan pergi ke sana terlebih dahulu Yang Mulia Ratu sedikit menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Rupanya tujuan Xiaoyan mengeluarkan klon ini adalah karena Xiaoyan ingin pergi Yang Mulia Ratu pun segera berkata sebaiknya Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Ada monster tua di klan Dewa Api Kuno dan mereka juga sudah lama dipindahkan dari kehampaan laut barat Yang Mulia Ratu juga telah bertanya mengenai kedua anak Xiaoyan dan kondisinya pada saat ini baik-baik saja Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali menatap ke arah klon Xiaoyan dengan mata yang indah Yang Mulia Ratu berkata bahwa aura dari klon Xiaoyan agak aneh Meskipun ia adalah keabadian kaisar tetapi ia tidak memiliki aura sensi Apakah Xiaoyan mendapatkan klon ini ketika Xiaoyan berada di alam sejati Shuan Yin Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa klon ini memang Xiaoyan dapatkan di alam sejati Shuan Yin Klon ini juga diubah dari aura yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Mata indah Yang Mulia Ratu pada saat ini melengkung seperti bulan sapit sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar Apakah Yang Mulia meninggalkannya dan jika begitu permasalahannya izinkan ia memeriksanya Berbicara mengenai alam sejati Shuan Yin Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali teringat mengenai permaisuri Yang Mulia Ratu menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana perasaan Xiaoyan terhadap permaisuri Bagaimana sosok permaisuri jika dibandingkan dengan tubuh dari Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pada saat ini mendekati Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa terdiam termenung Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar mendekatkan wajahnya ke wajah Xiaoyan Membuat Xiaoyan pada saat ini gugup Yang Mulia Ratu juga pada saat ini perlahan melepaskan kancing di lehernya Dan hal itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa tegang Melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini masih belum berhenti Xiaoyan pun segera berkata tentu saja Yang Mulia Ratu lebih baik Xiaoyan berharap dengan Xiaoyan berkata seperti itu Yang Mulia Ratu akan menghentikan pergerakannya Namun semuanya benar-benar diluar dugaan Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu sambil membuka kancing kerahnya pada saat ini berkata Ngonyong-ngonyong bagaimana jika Xiaoyan melihat bagian ini dengan jelas Xiaoyan seketika tertegun dan sebelum Xiaoyan bisa bereaksi Yang Mulia Ratu benar-benar telah melorotin pakaiannya hingga memperlihatkan celana bagian dalamnya Mata indah Yang Mulia Ratu juga sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan yang gugup Detak jantung Xiaoyan pada saat ini mulai bertambah cepat tanpa disadari Yang Mulia Ratu pada saat ini mengelilingi Xiaoyan perlahan dan Xiaoyan benar-benar tidak lagi bisa menahannya Yang Mulia Ratu juga terus berkata bahwa karena klon ini dibentuk oleh aura yang ditinggalkan oleh Guzong Seng Tubuh ini secara logis adalah milik dari Guzong Seng Dengan begitu maka jika Yang Mulia Ratu melakukan sesuatu terhadapnya hal ini tidak dianggap sebagai pengkhianatan Selain itu Xiaoyan juga jangan khawatir karena jika hal ini terjadi Yang Mulia Ratu juga akan tutup mulut Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan Pada saat ini mereka telah berada di bahtera yang telah memasuki formasi bergerak Dengan begitu dapat dipastikan bahwa tidak akan ada siapapun yang mengganggu Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tetap memilih untuk berdiri tegak Di sisi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya mengapa jantung Xiaoyan berdetak begitu cepat Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini masih tertarik pada Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menolak untuk melihat tubuh Yang Mulia Ratu yang benar-benar telah telanjang Namun Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus berusaha untuk menghindari hal-hal yang diinginkan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini memenjamkan matanya Yang Mulia Ratu pun segera bertanya Apakah Xiaoyan benar-benar tidak menyukai Yang Mulia Ratu? Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan Yang Mulia Ratu pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit Yang Mulia Ratu pun kembali membalikkan punggungnya dan segera mengangkat tangannya Sebelum akhirnya rok panjangnya seketika terpasang kembali di tubuh Yang Mulia Ratu pada akhirnya duduk bersilak di ujung bahtera sambil menatap ke arah kekehampaan Namun meskipun begitu Yang Mulia Ratu pada saat ini tampaknya tidak marah kepada Xiaoyan Sosoknya pada saat ini berbalik dan Yang Mulia Ratu segera mengubah topik pembicaraan Yang Mulia Ratu bergegas ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana situasi dari klon dewa asli Xiaoyan sekarang Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan begitu membicarakan permasalahan ini Mata Xiaoyan segera meledak dengan niat membunuh kuat yang terpancar Xiaoyan segera berkata bahwa karena mereka telah disini Maka sebaiknya Xiaoyan melepaskannya untuk menghabisi para prajurit Taiksu Tampaknya semua yang dilakukan oleh Taiksu benar-benar menimbulkan kebencian yang kuat di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini sangat yakin bahwa kekuatan dari klon dewa asli bintang 5 bukanlah batasannya Xiaoyan merasa sangat percaya diri dan berani membiarkan klon dewa asli pergi begitu saja Pada saat ini klon dewa asli bergegas melesat sambil menghancurkan banyak Taiksu yang ia temui Di kehampaan sosok tubuh pada saat ini terbang melintas dengan tali melilit pinggangnya Jika diperhatikan lebih dekat pemandangan di tali itu sungguh mengejutkan Ada puluhan ribu mayat yang tidak dapat dikenali dirangkai oleh klon dewa asli Tanpa terkecuali mereka semua adalah para prajurit Taiksu yang telah dihabisi oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini telah menghancurkan banyak Taiksu dari tiap bintang yang berbeda Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh Xiaoyan bergumam bahwa meskipun bintang dan alam ini telah dihancurkan oleh Taiksu Setiap kali Xiaoyan membantu suatu alam Xiaoyan dapat merasakan bahwa akan ada titik energi yang bertambah Mungkinkah ini berasal dari perlakuan sensi kepada Xiaoyan yang telah mengenalinya Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melakukan aksinya Menghancurkan banyak Taiksu yang Xiaoyan temui Sementara itu di sisi lain di sebuah bintang pada saat ini benar-benar sedang terjadi kekacauan Kehancuran terjadi di mana-mana Banyak jeritan dan tangisan yang bergema di tempat ini Sementara itu di atas langit terdapat beberapa sosok yang mengenakan Void God Armor Dengan kejam seorang di antara mereka pada saat ini melesatkan sahaya pedang ke arah kerumunan Ledakan keras benar-benar terjadi mengakibatkan teriakan dan kesedihan pada saat ini semakin melonjak Tidak hanya sekali sosok tersebut pada saat ini mengayunkan kembali Lesakan pedang miliknya Bersama dengan hal tersebut pada saat ini suara angin segera bergemuruh di kejauhan Begitu energi pedang ini menyapu kerumunan sesosok tubuh seketika muncul Energi pedang yang baru saja melesat benar-benar dihalangi dan langsung dihancurkan Selanjutnya sosok yang baru saja muncul tiba-tiba melangkah maju dan bergegas menuju ke arah sosok yang berada di udara Sosok tersebut menyipitkan matanya tetapi sebelum sempat ia berbicara Sebuah tinju yang seperti gunung pada saat ini meraung ke arahnya Satu pukulan ini seketika benar-benar menembus perutnya Sementara pukulan lain mengenai pelindung wajahnya Void God Armor si pria benar-benar tidak mampu menahan pukulan dari Xiaoyan Sosoknya benar-benar langsung dihancurkan di bawah tinju dari Xiaoyan Xiaoyan juga langsung menarik tubuhnya keluar dari Void God Armor Xiaoyan meletakkannya di udara sebelum akhirnya merobeknya menjadi dua bagian Selanjutnya Xiaoyan menggantungkan maya tersebut pada tali di belakangnya Xiaoyan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan kemarahan Dan sesungguhnya meskipun Xiaoyan melakukan hal ini Xiaoyan tidak akan bisa mengubah apapun di antara pertempuran Sensei dengan Taishu Namun setidaknya dengan Xiaoyan melakukan hal ini Xiaoyan akan membangkitkan semangat juang dari semua orang yang Xiaoyan bantu Dengan kata lain maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melakukan semuanya sesuai dengan cara Xiaoyan sendiri Sementara itu sosok-sosok yang baru saja diselamatkan oleh Xiaoyan pada saat ini menyipitkan mata masing-masing Mereka bertanya-tanya apakah yang berada di belakang sosok tersebut Jika diperhatikan lebih detail ada banyak sekali lengan dan tulang yang patah dan mungkinkah itu semua adalah mayat Mungkinkah orang ini adalah penyelamat mereka Salah seorang lain yang pada saat ini berkata jika ia memang penyelamat mereka Bagaimana mungkin ia bisa melawan semuanya dengan kekuatannya sendiri Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan banyak makhluk dengan menggunakan Void God Armor Xiaoyan pada saat ini harus menghancurkan sekitar 10.000 Taishu yang berada di hadapannya Xiaoyan menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok dari Taishu yang tampak terlihat bingung Xiaoyan pun segera berteriak bahwa mereka pada saat ini tidak perlu melihat apa yang di belakang Xiaoyan Karena mereka semua adalah rekan-rekan mereka dari Taishu Begitu suara Xiaoyan ini menyebar semua orang seketika benar-benar terkejut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Sosok-sosok dari Taishu juga pada saat ini semakin marah Pada akhirnya sosok Xiaoyan tenggelam oleh gelombang serangan Taishu dari udara Dalam situasi pertempuran saat ini semua orang menggelengkan kelapa dan berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa bertahan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melepaskan ikatan tali di pinggangnya dan puluhan ribu mayat malayang di udara Xiaoyan segera menunjukkan semangat juang yang kuat dari matanya Xiaoyan pun tanpa banyak basa-basi segera melesat dengan tinjuk kuatnya untuk menghancurkan banyak makhluk dari Taishu Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa Xiaoyan belum sepenuhnya menguasai 82 tinju para dewa Jika begitu permasalahannya maka ini merupakan pilihan yang baik untuk berlatih dengan orang-orang Taishu Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik 82 tinju para dewa untuk berhadapan dengan puluhan ribu makhluk-makhluk Taishu Lapisan tipis cahaya kemasan pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyan dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Tubuh keabadian dewa asli bintang 5 ini tidak mungkin dilawan berdasarkan kekuatan pertahanan void god armor generasi pertama Taishu Xiaoyan benar-benar menghancurkan banyak sosok-sosok Taishu Pertempuran ini juga pada akhirnya benar-benar terasa sangat membosankan bagi Xiaoyan Banyak suara ledakan yang tumpul bergema di udara bersamaan dengan tinju Xiaoyan yang dibombardir Meskipun Taishu pada saat ini mencoba yang terbaik tetapi Xiaoyan masih menyerang kerumunan dengan sikap mendominasi Bagaimanapun kekuatan fisik di dalam void god armor sepertinya hanya berada di tingkat dosian Kecepatan pemulihan dari cederanya juga terbatas Setelah menerima pukulan telak dari Xiaoyan hampir tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup Cedera yang mereka alami akan sangat serius dan jika tidak memiliki kekuatan keabadian Mereka benar-benar tidak akan bisa memulihkan diri Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan, pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan kening Sosoknya bergumam bahwa orang ini sangat kuat dan mungkinkah ia adalah reinkarnasi dari yang mulia yang legendaris Sebaiknya mereka memberitahu semua tim terdekat untuk segera memperkuat dan mengepung serta menekan orang ini Informasi pun segera disebarkan sebelum akhirnya salah seorang de antara prajurit Taishu pada saat ini segera bergegas Sosoknya pada saat ini menjelaskan bahwa bala bantuan terbaru Taishu telah tiba Lima tim bala bantuan yang tersisa ada di dekat mereka Yang perlu mereka lakukan pada saat ini hanyalah menahan sosok tersebut dan ketika komandan yang lebih kuat datang Mereka akan dapat menggunakan kekuatan dari Dewa Sensei untuk menghabisi orang ini Si pemimpin pun mengangguk dan pada saat ini memerintahkan semuanya untuk bergegas dan menahan Xiaoyan Sementara itu di kejauhan pada saat ini sosok-sosok yang diselamatkan oleh Xiaoyan benar-benar merasa takjub Mereka juga tidak menyangka dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang begitu kuat Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa orang ini benar-benar memiliki kekuatan yang kuat Ia bisa melihat makhluk seperti ini sekali dalam hidupnya dan ia bisa merasa puas Ia benar-benar ingin tahu level apa yang telah dicapai orang ini untuk bisa mengabaikan orang-orang dengan armor tersebut Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, salah seorang di antara mereka juga pada saat ini segera berbicara Sosoknya berkata jika dilihat dari kekuatannya, mungkinkah orang ini di atas Dogan? Mungkinkah orang ini memiliki kekuatan keabadian kaisar yang legendaris? Ia tidak menyangka bahwa ia pada akhirnya bisa melihat orang dengan kekuatan seperti itu Sosok-sosok ini pada akhirnya segera berlutut dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengabaikan mereka dan Xiaoyan masih terus-menerus mengayunkan tinju miliknya Xiaoyan terus-menerus menghabisi para prajurit Taishu Pemahaman tentang teknik 82 tinju para dewa juga pada saat ini menjadi semakin mendalam Setiap kali Xiaoyan mengayunkan pukulannya, rentetan sosok Taishu pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Tubuh mereka seketika menghantam tanah dengan keras dan mereka semua benar-benar telah mokat Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa sepertinya orang-orang dari Taishu ini sedang menunda waktu Mungkinkah bala bantuan mereka benar-benar akan segera datang? Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Sambil bertempur, Xiaoyan juga pada saat ini sambil berpikir di dalam benaknya Xiaoyan teringat bahwa dewa asli Taihe yang Xiaoyan temui sebelumnya sangat besar setelah kematiannya Selain itu, ketika Xiaoyan mengambil klon dewa asli juga ukuran dari klon dewa asli mencapai beberapa ratus meter Xiaoyan pada saat ini berpikir, mungkinkah klon dewa asli seharusnya bisa tumbuh menjadi ukuran yang besar Xiaoyan sedikit merenung dan Xiaoyan juga berpikir bahwa Cimi benar-benar tidak ada pada saat ini Jika Cimi ada di sini, maka Xiaoyan bisa menanyakan permasalahan ini kepada Cimi Xiaoyan pun menghelak nafas dan bergumam bahwa Xiaoyan selalu merasa bahwa kekuatan ki dan darah di tubuh dewa asli belum sepenuhnya meledak Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu bagaimana Xiaoyan harus menggunakan ki dan darah ini ke tahap maksimal Di dalam pemikirannya ini tanpa disadari ribuan Taiksu pada saat ini telah dihabisi oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar masih tak terhentikan Jika begitu, maka hanyalah waktu sebelum pada akhirnya mereka semua dimusnahkan oleh Xiaoyan Namun akhirnya terdengar suara menderuk dari langit yang tinggi Seluruh langit menjadi gelap ketika puluhan ribu prajurit Taiksu pada saat ini datang berkerumun Orang-orang yang diselamatkan oleh Xiaoyan juga terkejut Mereka bergumam bahwa sepertinya bala bantuan dari Taiksu telah tiba Pemimpin dari Taiksu yang sebelumnya berbicara juga pada saat ini menghelak nafas dan berkata Karena mereka telah diprovokasi Mereka pada saat ini benar-benar akan menghancurkan sosok yang baru saja membantai Taiksu Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini mengangkat kelapanya menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja datang Di udara, Dewa Taiksu yang awalnya hanya terletak di lautan kehampaan pada saat ini benar-benar muncul Separuh tubuhnya pada saat ini terlihat menembus langit dan sosoknya benar-benar terlihat sangat besar Selain itu ada juga banyak sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berbaris di samping kiri dan kanannya Melihat monster besar yang kelapanya mencongot pada saat ini orang-orang yang dibantu oleh Xiaoyan juga tercengang Mereka bertanya-tanya apakah kepala besar yang baru saja muncul ini Popil mata semua orang tiba-tiba menyusut karena pemandangan di udara ini benar-benar mengejutkan mereka Hal ini juga belum pernah mereka lihat Tubuh besar dari Dewa Taiksu pada akhirnya benar-benar menembus langit dan menutupi matahari Kegelapan pada saat ini benar-benar melanda Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening Dan Xiaoyan memang mengharapkan bala bantuan dari Taiksu Tetapi Xiaoyan tidak menyangka bahwa bala bantuan ini datang begitu cepat Melihat keseberang sejauh Xiaoyan memandang bala bantuan Taiksu di udara benar-benar berjumlah puluhan ribu Xiaoyan pada saat ini tampak seperti berhadapan dengan jaring hitam besar yang merupakan para prajurit Taiksu Sosok-sosok yang diselamatkan oleh Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas dengan penuh penyesalan Mereka bergumam bahwa sepertinya semuanya sudah berakhir Dengan begitu banyak orang yang mengenakan void god armor bagaimana mungkin sosok penyelamat mereka akan bisa berhadapan dengannya Ada terlalu banyak pasukan dan bagaimana penyelamat mereka ini bisa menghentikan orang-orang tersebut Sementara itu di udara pada saat ini para ahli terkemuka dari Taiksu seketika keluar Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak tidak peduli dari manapun Xiaoyan berasal Jika ia berani memprovokasi Taiksu maka ia akan dipotong-potong hari ini Para prajurit yang padat pada akhirnya segera datang dari segala arah terlepas dari apa kekuatan mereka Mereka pada saat ini segera bergegas mengelilingi sosok Xiaoyan di tengah Pada saat yang sama ada 7 atau bahkan 8 kristal merah di dada sekelompok sosok ini Void god armor di tubuh mereka semuanya bersinar dengan kilau yang berbeda Dengan begitu dapat dipastikan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada void god armor generasi pertama Selain itu sepertinya mereka seharusnya sudah mengetahui keberadaan Xiaoyan sejak lama Dengan begitu maka sepertinya mereka juga benar-benar mengincar Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini sesosok di antara para pemimpin Taiksu seketika berbicara Sosoknya berkata bahwa informasi yang mereka dapatkan merupakan informasi yang salah Reinkarnasi yang mulia menggunakan pedang raksasa dan ahli dalam api serta guntur Namun jika diperhatikan sangat jelas orang ini hanya bagus dalam kekuatan fisik Segera laporkan kondisi ini kepada komandan Ada perbedaan antara orang ini dan apa yang mereka cari Seharusnya orang ini bukan reinkarnasi dari yang mulia Sesosok prajurit pada saat ini bergegas dan segera mengirimkan laporan tersebut Sementara itu pemimpin yang baru saja berbicara pada saat ini segera tersenyum sinis Sosoknya lanjut berkata namun meskipun orang ini bukanlah reinkarnasi yang mulia Mereka masih harus menghabisinya di tempat ini Orang ini benar-benar telah menghabiskan banyak prajurit Taiksu dan mengambil void gata armor Menanggapi perkataan sosok tersebut salah seorang di sampingnya pada saat ini segera berbicara Sosoknya berkata tetapi kekuatan fisik orang ini sangat kuat Tampaknya untuk menghabisinya mereka perlu menggunakan formasi untuk menahannya Pemimpin prajurit Taiksu pun mengangguk dan segera berteriak agar semuanya mengatur formasi Puluhan ribu sosok seketika tersusun secara tertib dengan Xiaoyan yang berada di tengah formasi Suara dari pemimpin Taiksu kembali terdengar ketika berkata bahwa dengan perintahnya Bidik target dan habisi sosok tersebut Puluhan ribu sosok seketika membentuk segel di tangan mereka pada saat yang bersamaan Selanjutnya mereka mengarahkan jari mereka masing-masing ke arah Xiaoyan Kekuatan keabadian yang agung segera terkondensasi di ujung jari masing-masing prajurit Taiksu Semuanya melakukan gerakan yang sama dan seberkas cahaya pekat segera terbentuk di udara menyelimuti Xiaoyan Puluhan ribu orang mengambil tindakan pada saat yang sama dan kekuatan yang keluar dari mereka tidak dapat diremehkan Bahkan meskipun Xiaoyan memiliki tubuh keabadian Xiaoyan mungkin tidak akan dapat menahan serangan seperti ini Sinar cahaya pekat benar-benar meraung ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan yang ingin menghindar Menemukan bahwa Xiaoyan tidak bisa melarikan diri Ada banyak prajurit Taiksu dari segala arah Mereka benar-benar membentuk lingkaran dan mengepung Xiaoyan dari segala arah Tidak ada celah bagi Xiaoyan pada saat ini untuk melarikan diri kemanapun Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan benar-benar merasakan adanya perasaan krisis Xiaoyan pun bergumam bagaimana energi dan darah yang kuat dari dewa asli ini bisa diledakan Mungkinkah Xiaoyan pada saat ini membutuhkan sebuah titik penyalaan Xiaoyan berpikir dan terus-menerus mencari cara bagaimana Xiaoyan bisa melonjakkan kekuatan dari klon dewa asli Bersama dengan hal tersebut Ledakan keras pada akhirnya terjadi dengan banyak sinar cahaya yang dilesatkan ke arah Xiaoyan Pancaran cahaya ini mengandung kekuatan keabadian dari sosok yang tak terhitung jumlahnya Penggabungan kekuatan dari 10 ribu serangan ini benar-benar berkumpul dan menyelimuti Xiaoyan Kekuatan yang terkandung begitu menakutkan dan kuat Bersamaan dengan sinar yang menyelimuti Xiaoyan, suar dari pemimpin Taeksu kembali terdengar Sosoknya berkata agar mereka jangan berhenti Taeksu sensi akan segera kembali mengisi kekuatan mereka Semburang ledakan pada akhirnya terus-menerus meletus ke tengah pancaran cahaya Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tenggelam dan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melihat apakah Xiaoyan masih ada atau tidak Puluhan ribu berkas cahaya ini terus-menerus berlanjut seperti ini Sosok-sosok yang sebelumnya dibantu oleh Xiaoyan juga pada saat ini menyimpitkan mata mereka dan berpikir bahwa Xiaoyan akan mokak Jika begitu permasalahannya maka selanjutnya adalah giliran mereka Para prajurit Taeksu juga pada saat ini percaya bahwa Xiaoyan pasti telah dicekik dan dihancurkan oleh sarangan gabungan mereka Namun begitu cahaya berangsur-angsur meredup sebuah telapak tangan pada saat ini tiba-tiba melonjak Telapak tangan raksasa ini seketika meraih ratusan prajurit Taeksu dengan satu telapak tangan Selanjutnya telapak tangan ini meremas dengan kuat dan seketika terdengar bunyi klik Melihat telapak tangan raksasa ini sosok-sosok di belakang Xiaoyan seketika berteriak Sepertinya penolong mereka belum mokat Teriakan dari sosok ini juga seketika bergemak ke para prajurit Taeksu yang berada di udara Mereka pada saat ini benar-benar tercengang karena sekarang tidak hanya mereka gagal menghabisi lawan Lawan mereka juga sebenarnya masih memiliki energi untuk melakukan sarangan balik Pada saat ini sebuah telapak tangan besar menonjol dan telapak tangan lainnya juga segera melesat Telapak tangan ini segera melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Telapak tangan ini langsung mengenai orang-orang yang berada di dalam formasi Di dalam cahaya sosok yang terlihat membengkak pada saat ini benar-benar melonjak Tubuh fisik dari klon dewa asli pada saat ini benar-benar melonjak hingga berukuran ratusan meter Xiaoyan pada saat ini bergumam Ternyata kekuatan ki dan darah bisa digunakan untuk menampilkan tubuh dari dewa asli Semakin besar tubuhnya semakin banyak ki dan darah yang dikonsumsi Untungnya kecepatan dari konsumsinya juga tidak cepat Dengan begitu maka hal ini bisa dipertahankan untuk jangka waktu tertentu Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mencoba kekuatan dari dewa asli Begitu selesai berbicara sosok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan tubuh besarnya Melihat hal ini pemimpin para jurid Taiksu pada saat ini seketika menyipitkan matanya Sosoknya lanjut bergumam dari manakah orang ini berasal Mengapa ia memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat Bahkan serangan gabungan mereka tidak bisa membuatnya terluka Ia khawatir mereka benar-benar telah meremehkan kekuatan dari sosok tersebut Sosok tersebut pun mulai berteriak dan segera kembali memberikan instruksi Sosoknya berkata sepertinya mereka hanya bisa menggunakan dewa Taiksu Jika tidak maka semakin lama serangannya ditunda akan semakin besar kerugian di pihak Taiksu Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menghancurkan banyak sosok-sosok prajurit Taiksu Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa ternyata Xiaoyan bisa mengayunkan teknik 82 tinju para dewa Dengan tubuh seperti ini Ternyata ini adalah cara yang benar untuk membuka teknik 82 tinju para dewa Tinju yang seperti gunung yang mengandung cahaya keemasan pada saat ini benar-benar menghancurkan banyak prajurit Taiksu Entah itu dengan telapak tangan ataupun dengan tinju Kekuatan Xiaoyan benar-benar terlihat sangat menakutkan dan Xiaoyan benar-benar berhasil menghancurkan banyak makhluk Taiksu Selain itu kecepatan dari pergerakan Xiaoyan juga pada saat ini sama sekali tidak melambat Xiaoyan terus-menerus mengambil satu langkah ke depan Dari sudut pandang Xiaoyan para prajurit Taiksu ini tampak benar-benar seperti semut Para prajurit Taiksu pada saat ini sama sekali tidak dapat bersaing dengan kekuatan Xiaoyan Terima kasih telah menonton!